Kepala Desa bersama Kaur Desa melakukan korupsi dengan berbagai modus seperti tidak melibatkan sekretaris desa dan tim pelaksana dalam setiap kegiatan proyek pembangunan tidak sesuai dalam rancangan anggaran bangunan selain itu keduanya juga melakukan manipulasi surat pertanggung jawaban dana desa dengan mengambil dokumentasi dari desa lain dan hingga kini kedua pelaku juga belum mentransfer dana BUMDES tahun anggaran 2019 ke rekening kas BUMDES Kini Kepala Desa bersama Kaurnya telah ditahan di Polres Buton Utara dan terancam pidana maksimal 20 tahun penjara Hal ini menyangkut dengan perkara tindak pidana korupsi tentang penyalahan gunaan dana desa tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 di desa Kasulatomi, Kecamatan Kursusu Barat, Kabupaten Buton Utara dan dalam hal ini kita menggunakan atau mempersatakan pelaku dengan pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!